Hari Jumat kemarin merupakan hari yang cukup bersejarah terutama dengan konflik yang terjadi di Gaza ya dimana sudah sepakati akan dilangsungkan kejahatan senjata dan pastinya juga kemarin kita menyaksikan gitu ya suasana haru juga dimana ada beberapa tahanan dari Palestina yang dibayar oleh Israel dan sebaliknya juga dari Hamas kita akan lihat ya seperti apa ini dia beritanya ya memang sebelum kejahatan senjata kami memang saya dan juga dua rewan Mersi lainnya memang tinggal di Wisma Dr. Jose Rizal maupun ataupun Wisma Indonesia yang memang berada di Jawa Gaza bagian utara dan masih satu lingkungan dengan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza kemungkinan para pengungsi tersebut sebagian besar mereka mengungsi ke Jawa Gaza bagian selatan bersama kami dan memang para pengungsi-pengungsi lainnya juga mereka juga mengungsi apa namanya ke rumah sakit Kala Ulan di Jawa Gaza bagian utara sebelum terjadinya genjata-senjata memang pihak militer Israel mereka menghancurkan sebagian rumah sakit Indonesia dimana pagar-pagarnya pun sudah hancur dan juga pintu masuk ke darurat yang juga sudah dihancurkan bahkan rumah kami pun mengalami kehancuran akibat seserahan-serahan tersebut dan itu terjadi beberapa jam sebelum terjadinya genjata-senjata karena update terbaru kami juga sudah apa namanya dari bantuan-bantuan juga semula memasuki pintu perbatasan yang ada di Rafa juga seuruh pun sudah lalu-lalu di jalan sebagian selatan juga membagikan bantuan-bantuan yang memang ke sekolah-sekolah yang menjadi terpangksi bagi keluarga Palestina keadaan disana sekarang seperti apa mas? ya peradaan saat ini pada Sabtu 25 Oktober 2023 sudah cukup tenang dimana memang genjata-senjata sudah terlaku pada Jumat kemarin jam 07.04 dan kami juga tidak mendengar suara drone ataupun pesawat-pesawat tegur ataupun serangan-serangan dari penjuang-pesawat maupun penjuang maupun militer Israel yes walaupun sempat terjadi pelanggaran genjata-senjata tetapi kita harapkan semoga konflik nanti disana itu cepat segera berakhir dan genjata-senjata ini jadi permanen ya gak cuma 4 atau 5 hari tapi bisa permanen hidup damai semuanya sudah cukup ya 7 minggu ini ok